Welcome back to Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star Suzuki telah mengukir reputasi sebagai pabrikan yang santai dalam hal inovasi Jejaran sepeda motor modern mereka, termasuk model level atas Terus menggunakan mesin keluaran awal 2000-an Dengan sedikit peningkatan untuk mematuhi regulasi emisi Jika tidak rusak, tidak usah diperbaiki bukan? Kebijakan tersebut bukanlah hal yang buruk Karena Suzuki merupakan salah satu brand roda dua paling bisa diandalkan Namun dalam industri yang didorong oleh kemajuan teknologi Terutama fitur premium dan mewah Suzuki jelas berada di urutan terakhir jika dibandingkan dengan tiga besar pabrikan Jepang lainnya Seperti tidak mau dipandang sebelah mata oleh pabrikan lainnya Kabarnya Suzuki resmi meluncurkan motor sport naked-nya Walaupun motor segmen ini tidak sepopuler motor meti Ternyata persaingan motor sport naked di tanah air semakin senyap Setiap pabrikan masih mengeluarkan produk teranyarnya Memiliki tampang yang mirip Verza Motor ini bisa jadi next standard 125 Buat kalian yang penasaran motor Suzuki apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya! Tapi buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Suzuki resmi memproduksi produk barunya Yakni Suzuki GSX125R yang digadang-gadang sebagai New Thunder 125 Motor yang pernah menguasai pasar tanah air di tahun 2000an Di desain hampir mirip dengan motor pabrikan Honda Verza 150 Motor ini masih mengadopsi basis dari kakaknya Thunder 125 Untuk area panelnya, motor ini masih menggunakan speedometer analog Namun dirubah menjadi lebih sporty Di area setangka modi, model pipa ditinggalkan menjadi model clip-on Yang tampak lebih bersih dan ergonomis Bagian kaki-kakinya Motor ini menggunakan velg ukuran 18 inci palang 5 Rem jakram depan di sebelah kiri Suspensi belakang double Serta jog tandem tebal dengan tangki sebesar 14,2 liter Untuk spesifikasi mesin GSX125R ini pakai mesin bertanaga 125 cc SOHC, 4 langkah, berpendingin udara, dan menggunakan sistem karburator Di paduk transmisi 5 percepatan Mesinnya menghasilkan tenaga sebesar 7,8 kW pada 9.000 RPM Dan torsi puncak 9,2 Nm di 7.000 RPM Dengan bobot terbilang ringan, yaitu hanya 126 kg Untuk pilihan warna dan harga New Suzuki GSX125R tersedia dalam 3 pilihan warna Yaitu biru Hitam Dan merah Motor ini telah resmi dijual di benua Amerika Latin oleh si hak Suzuki Dengan harga dibanderol 7,3 juta peso Kolombia Atau sekitar 23,6 jutaan rupiah Apakah bakal hadir di Indonesia? Seperti di awal yang kita singgung Pabrikan Suzuki terlalu santai memperbaharui produk art atau meluncurkan motor terbarunya di tanah air Produk Suzuki adalah produk global Jadi gak menutup kemungkinan hadir juga di tanah air Semua pecinta Suzuki terutama Thunder Lovers Tetap berharap Suzuki memproduksi motor ini ke tanah air Untuk mengisi kekosongan segmen Motorsport Naked Low Entry For now I'll embrace I want you to see Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju gak? Suzuki Thunder dilahirkan kembali Mirip dengan New Suzuki GSX125R Share pendapat kalian di kolom komentar ya Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Otomotif Star Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih ya